Nah kita lanjutin lagi game Moonlight nya disini gue akan ngasih guide untuk kalian para pemula di game ini apa aja yang harus dilakukan dan apa aja yang jangan dilakukan jadi ikutin terus videonya sampai habis jangan di skip Nah buat kalian yang ingin top up game kalian bisa di epictopup.id disini banyak game yang bisa kalian lakukan top up ya game baru-baru semua Metal Slug, Dn2, Ragnarok Origin, Silmobile, hongkai, trail rail dan lain-lainnya juga ada disini ya Mobile Legends, Free Fire, PUBG, Diablo Immortal, Viva dan lain-lain Dan jangan lupa ketika kalian nanti top up kalian gunakan voucher GWY untuk dapetin diskon 2,5% dari pembelian kalian Jadi tunggu apa lagi langsung aja top up di epictopup Disini banyak yang ngeluh apakah ada pot MP ya pot SP untuk mana Disini gak ada ya tidak dijual atau tidak bisa untuk crafting Di bagian crafting ini hanya equipment aja ya Ya supply dan lain-lain untuk potion naikin si mana kita itu tidak ada Tapi ada beberapa hal yang bisa kita jadikan apa ya Kita akalin gitu ya biar MP nya itu tidak terlalu boros Kalian bisa naikin start nya ya kalian tinggal klik lalu disini ada start wish Dimana start wish kalau kita naikin nanti dia akan meningkatkan jumlah MP kita Dan menaikkan angka MP regen Jadi angka MP regen itu misalkan ini 7 atau kita naikin ya Nah ini gue ada 4 naikin Disini 8 maka setiap kali regen dia 8, 8, 8 gitu ya Dengan cara kita naikin start wish nya disini Lalu kalian juga bisa crafting ya Kalian klik di bagian crafting lalu masuk ke bagian supply Salah satunya ya nanti kalian bisa kembangan sendiri Yaitu kita bikin ini Apa namanya grill fish skewer Ini dapetnya dari mancing ya Kalian mancing dapetin ikan Lalu kalian nanti bisa crafting disini Dan ini bisa meningkatkan MP regen dan HP regen Regen itu apa sih Regen itu misalkan MP kalian 0 Maka sekali naik karena disini 2 Maka 2, 2, 2 gitu ya Untuk penuhnya Dan karena stat kita tadi itu 8 Misalkan ya MP regen kita tadi 8 Ditambah 2 jadi 10 Jadi naiknya itu 10, 10, 10 Gitu lah ya Bisa dengan ini Nah satu lagi Bisa dengan gini Gue ini ada 4 skill Nanti gue akan kasih tau ya Kenapa bisa 4 skill dan caranya gimana Nah ini gue ada 4 skill Dan dia akan otomatis masuk kesini ya Untuk dikeluarkan itu bisa juga sih Kalian tinggal klik aja ini Nah kayak gitu Atau Ini kalau misalkan kita pasang semua Nanti dia akan aktif ya Nah ketika dia aktif semua Maka MP kita akan boros banget Sedangkan musuh yang kita hajar itu juga tidak terlalu kuat ya Jadi kalau grinding disarankan kalian naikin 1 skill aja Jadi caranya gimana ya Matinya tinggal kalian tahan Nanti akan ada tarik atas Ya tinggal tarik aja ke atas Tahan Dia muncul Tarik atas Tahan Muncul Tarik atas Jadi kita butuh 1 skill aja Dan nanti MP nya akan Apa lah Nggak habis lah ya Karena juga kita Naboknya juga One hit one hit Dan kalau misalkan one hit one hit Ya kalian mati Nah aja udah Nggak usah pakai skillnya gitu Jadi Mananya Irit Kecuali kalian mau menggunakannya itu Skillnya ini di boss ya Nah itu baru worth it banget Banyak yang nanya juga Ini gimana bang Kok lo bisa banyak banget skillnya Nah caranya Kita tele ke kota Jadi cara tele ke kota Yang gampangnya Kalian Jangan begini ya Nah ini bisa juga kalian untuk cari monster nya Dari buka map Atau yang lebih gampang Kalian Disini ada map ya Disini ada map Di kiri itu Di sebelah kirinya Itu ada tanda panah ke bawah Itu kalian klik Dan Oke Kita akan langsung masuk ke kota Langsung teleport di kota ya Setelah kita ada di kota Kalian buka map Disini ada skill book merchant Kalian tinggal klik aja Nanti dia akan Dia Jalan ke sana Terus Nah ini dia Kalian klik Dan Ya kalian tinggal beli aja Gue udah Beli 4 ya Ada 4 skill Ini tuh tadinya harganya Sejuta 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 Sedangkan Untuk ini 2 skill ini Ini 2 juta 500 Banyakan ya 2 juta 500 Tuh Dan ini skill yang level 20 ya Pokoknya skill yang biru ini Itu di 20 juta Dan inget ya Di game ini Tidak bisa Beli Gold ya Jadi kalian yang para top up Gue pengen beli gold dong disini Gak ada ya Pake rupiah gak ada Jadi kalian harus grinding Jadi ada 2 cara untuk dapetin Goldnya Nanti akan gue jelasin di video selanjutnya ya Intinya ini aja dulu ya Kalian tinggal Beli skill Untuk memenuhi skill kalian ya Jadi Apa namanya Bisa untuk ngegrinding Oh iya Untuk yang di tengah ini Kalau kalian masukin item yang ada di tengah ini Ya di bawah ini Itu kalian matiin juga ya Cara matiinnya sama seperti tadi Tinggal tarik aja Nah gitu ya Ini matiin Nah kayak gitu Cara aktifinnya juga sama seperti itu Sama juga untuk kita beli potion ya Kalian tinggal map Lalu kalian ke general merchant heady Atau yang lambangnya ini Di map manapun ya Di kota manapun Kalian tinggal lihat aja Lambang potion Nah nanti kalian tinggal beli aja disini ya Ya ini gue butuhnya Karena gue udah level tinggi Gak tinggi juga sih Kita jadi butuhnya yang ini Tinggal beli aja Atau di Ya pencet kayak gitu juga bisa 500 Mana nih Kok cuma 25 Sebentar Itu ngebug lah Oh ya belum masuk ya Ya sudah kita pencet ini aja Ini kalau 50% Gak usah Nah kayak gitu aja Nah ya Jadi Kita itu sebenarnya Disini bukan kehabisan MP ya Tapi kehabisan Ini HP Potion HP kita Kita butuh banyak banget Dan yang harus kalian lakukan juga Adalah Kalian klik disini Lalu Pilih request Kalau sudah terbuka Dan ini wajib kalian kerjakan Sebanyak 8 kali Oke Dan pastikan kalian dapetin S ya Jadi kalian refresh refresh Sampai dapet S Contoh disini gue udah dapet S Lalu nanti kalian kerjakan Dan tinggal di klik Dapetnya 1, 0,1% ya Dan ini beda-beda ya Ada yang 0,2% dan lain-lain Bismillah Oke Dapet Aduh Gak dapet yang ini dong Kalau dapet Keren juga sih ya Tapi ini oke juga sih Nah seperti itu ya Jadi kalian bisa dapetin Beberapa item Equipment Contohnya Seperti tadi Gue dapet si ini Nah ini ya Dapet defense part Tuh Nambah Defense nya Seperti itu Karena kita udah dapetin Beberapa item Dari sini ya Mana nih Request Nah ini ya Kalian Bisa dapet helm biru Kemungkinan untuk dapet helm biru Jadi kalian tinggal Acep aja Jadi Prioritasnya adalah Bukan XP nya ya Tetapi Equipment nya S atau A itu ya Kalian tinggal liat aja Kalau ada biru Takis aja langsung ya Sikat bleh Gitu Ya oke Habis itu kalian tinggal kerjain aja Nah kalau nanti Udah dapet Item nya Maka kalian Bisa Di plus in ya Di plus in itu disini Modify Nah ini Ini Hati-hati ya Plus yang aman Itu adalah plus 5 Ketika kalian mau ke 6 Ada kemungkinan untuk hancur Tuh ya Equipment akan hancur Kalau gagal Jadi Hati-hati ya Nah saran gue Sebelum kalian ke plus 6 Kalian harus Cari Cadangannya Contoh seperti ini gue ya Nah ini Gue ada Ada 1 Jadi kita plus 5 in Nah kalau plus 5 Tinggal jebret aja ya Aman Tuh Jadi dia Langsung plus 24 Apa namanya Attacknya 24 Sedangkan yang ini 22 ya Jadi Ya terserah kalian Kalian mau Mau nge-plusin yang mana Yang ini Atau yang itu Saran gue sih Gak usah di-plusin 6 Karena kalau dia di-plusin 6 Cuma nambah 2 doang Attacknya Jadi nunggu yang biru aja sih Saran gue ya Kalau hijau Gak usah di-plusin 6 sih Gak terlalu jauh juga Jadi kita pakai Nah ya Naik attacknya Tapi kalau kalian mau maksa juga Ya Kita cobain ya Kita tes sampai plus 7 Tapi Ya Gue Gue pribadi sayang sih Lebih baik dimasukin ke sini Nah ini Beberapa item ya Beberapa item gue Salah Nah yang ini Banyak banget Kalau bisa dapat banyak Ya ini dropnya dari Grindingan sih sebenarnya Dan itu dibutuhkan di Collection Book Nah ini dia Kalian tinggal lihat Ini ada rank attack Jadi kita tinggal cari yang ini Ini bisa kalian cari Atau kalian Ya ini Cuma didapetin dari cari doang ya Eee Taunya dari mana Dari sini ya Drop location Hunting Dungeon Raid Gitu Dan yaudah kalian tinggal Masuk-masukin aja Kesini Semua-semuanya Buat dapetin Bonus ya Ini kayak kill Oke kita Regis Regis Dapet tuh Start baru Oke Terus juga Sisanya gak ada lagi Hehehe Nah ini ya Satu set Dapetin Effect Masuk Tuh ya Dapet lagi Lumayan dapet CP nya Terus Ada lagi kah Di attack Ini magic attack Gue gak butuh magic attack sih Sebenarnya Tapi ya sudahlah Uh Ada banyak gue dapet ya Hehehe Gimana sajalah Oke Yang penting CP nya naik Nah Kalau disini CP itu Penting bukan untuk Tabuk-tabukan ya Tetapi CP kita itu penting Untuk masuk ke dungeon Kalian klik disini Lalu ada dungeon Nah ini ada dungeon Marias Cave Dimana Untuk masukin lantai 1 Harus CP Luz 10.000 Gitu Kayak main Bless global ya Nah Di dungeon ini Kita bisa dapetin Equip biru Dan ini ya dia ya Semua ekip-ekip ini Terus Untuk 14.000 Nah ini Bisa dapetin Item-item ini Dan nanti di lantai 7 Bisa dapet ungu KG ya Sekarang kita masuk ke bagian Shop Daily Disini ada Summon Dan Gold Nah Yang Gold Kalian beli semua yang Bisa kalian beli ya Dan ini daily Per akun daily ya Kalian beli-beliin semua Terus Untuk yang dailynya Disini ada supply Supply Bukan Ya enhance Nah ini ya Ini kalian beli semua ya Ini kalian beli semua Ini gue udah beli ini Buat enhance per hari Ini wajib banget dibeli Terus Udah itu aja Sisanya ini Aduh Bukunang-kunang mata gue ngeliatnya Karena Menggunakan Top up ya Lalu disini Disebelah map ya Sebelah kiri Itu ada Boss Field Dimana disini Bakalan muncul Boss-bossnya Setiap boss akan Ngedropin item Tersendiri ya Disini tinggal 3 menit Dan ini Level atunya Kita coba kesini ya Kalau kesana Ya kita butuh Seribu Cincai lah Dari Daily bisa juga Itu dapetin Nah ini Aktifin ya Semuanya aktifin Bebas sih Kalian mau aktifin atau tidak Kalau gue Kayaknya satu aja cukup Dan kita tunggu sampai Muncul si bossnya ya Dia akan muncul Di sekitaran-sekitaran sini Dan pastikan kalian Ini sensornya Kalian nyalain ya On Atau disini Nah ini kalian nyalain nih Mau perberapa detik 10 detik sekali Untuk nge-scan Atau per 3 detik Gitu Terserah lah ya Gue sih ambil Di per 3 detik aja Biar tuh Biar nanti Kescan dan langsung Nanti ketemu disini semua Boss-bossnya Apa namanya Monster-monsternya lah ya Gitu Kayaknya Dia bakalan spawn Daerah-daerah sini Soalnya tadi dia spawnnya Di daerah sini ya Coba kita cek 2 menit lagi Oke ini sudah 9 detik lagi 7 detik lagi Jadi Kita lihat Dimana bossnya Nah itu dia bossnya Ini dia bossnya Di deket gue ya Si Osborne Kenapa gue yang diserang Nunggu dia kali 2 Baru kita aktifin Skill-skill yang ini ya Mana nih skillnya Eh bossnya dong Waduh bukan gue yang dapet ya Yang dapet itu adalah Si last skill Jadi Untuk si boss kayak gini Dapetnya itu Per Apa namanya Yang Terakhir kali ngehit Monsternya Itu yang dapet Dropannya Jadi gue sama sekali Nggak dapet dropannya ya Ini apa nih Oh dapet deng Kok bisa dapet Sebentar Normal boss chest Field boss Cuman nggak dikasih tau ya Ini dapet boss Dari mana gue Dibuka dapet Ya weapon enhancement Tapi dapet ya Apa karena gue First hit Atau gimana First hit Atau last hit Entahlah ya Jadi last hit dapet ya First hit Gue dapet tadi Lalu disini Kita juga dibutuhkan Untuk Monster card ya Nah dimana Kita bisa memasukkan Kartu-kartunya Untuk menjadi Start kita Contoh disini Gue ada Con Kalian bisa pasangkan Itu untuk Meningkatkan Si Darah kita ya Untuk meningkatkan Si darah kita Karena dia Menambahin Connya disitu ya Nah seperti ini Dan juga ini bisa kita Plus-in Juga bisa kita Disemantel Kalau misalkan Kebanyakan gitu ya Buat dapetin batunya Nah Untuk dapetin Si kartunya Itu bisa dari Grinding ya Grinding-grinding monster Disini Kalau misalkan Lihat disini Misalkan Kita ngakil dia Nanti Disini ada Defeat rewardnya Dan juga lootingannya Jadi kalau dia mati Bisa dapet langsung kartu Atau Kalau misalkan dia Died Sebanyak 300 kali Kita akan dapetin kartunya Dan kartunya Nambahin max HP 20 Jadi kalian cari ya Nah ini contoh seperti ini Kalau sudah ada Apa nih Lambang kado Itu bisa kita claim ya Untuk dapetin yang ini Tuh Seperti itu Ini juga Dan yang ini Tuh Jadi kalian tinggal Datang aja ke situ Ke lokasinya ya Untuk dapetin Kartu-kartunya Nah Kalau ini bisa dapetin Kotak ya Boss kodeknya Ya seperti itu Terus Nah ini disini Ada beberapa tadi Yang udah gue kelarin ya Selanjutnya disini Ada skulptur Ini juga wajib kalian Crafting Nah cara craftingnya Kalian tinggal kesini Masuk ke bagian craft Lalu ke bagian skulptur Nah ini dia ya Beberapa skulpturnya Jadi kalian tinggal lihat Apa saja yang dibutuhkan Disini contoh misalkan Ini adalah stone ya Maka cara nyari stone ya Itu kalian tinggal klik Bisa hunting Gather dan raid Untuk raid juga ya Hunting Dismantle equip Dungeon Dismantle skulptur Jadi bisa didapetin Dari dismantle equip Kalian farming equip Dan dismantle Untuk stone ini Bisa gather Nah cara nyari Gathernya itu Kalian buka map Scroll aja dulu Ada gak stone disini Kalau tidak ada Kalian tinggal klik yang ini Ya Dia adanya di bagian baran Nah Kalian tinggal klik aja Misalkan disini Scroll ke bawah Dan disitu ada Nah ini ada ya Ada stone Ini kalau kita klik Nanti akan ditunjukkan Disini lokasinya ada dua Kalau mau nyari papan disini Kalau ini disitu Dan begitu caranya ya Sedangkan Kalau untuk Ini ya Equipment Misalkan dia mau Kita dismantle Nah seperti ini Ini adalah item item Dismantle nya No Ternyata tidak ada ya Jenis dismantle dari Ah beda ya Kalau ACC Dia akan Jewel Kalau equip biasa Dia akan wet stone Batu asahan disitu Misalkan Gue akan Dismantle satu Ya Dapat dia Gitu ya Ini Nah Ini kalau misalkan kita dismantle Kita akan dapat lagi Ini kan plus lima ya Dapatnya cuma satu Dan dapat Empat Batu asahan Kira-kira Seperti itu Oke lah Segini aja dulu Untuk video kali ini Kalau kalian Ada pertanyaan Tanyaan aja di kolom komentar Atau kalian bisa join Ke discord kita Linknya ada di deskripsi Disana gue bikin channel Khusus untuk Ngebahas Moonlight Skulptur Game ini ya Jadi kalian bisa nanya Build dan lain-lainnya Disana Build Farming Dan lain-lainnya Oke Thank you semuanya Sampai jumpa di next video Sampai jumpa di next video Sampai jumpa di next video Terima kasih.